Halo semua, Assalamualaikum Alhamdulillah ya, ketemu lagi di video aku Terima kasih banyak ya teman-teman Yang udah klik video ini Hari ini aku mau share kegiatan lagi nih Jadi hari ini aku mau Masak buat buka puasa ya Ini aku mau masak Tumis-tumis simple aja sih Nah ini aku masak Tumis, wortel, campur Putren, campur Pokcoy, jadi ini tuh Capcoy ala-ala ya Cuman gak lengkap Cuman tiga macam bahannya Jadi ini tuh yang ada aja di kulkas Aku masak, karena Aku tuh kemarin beli pokcoy kan, beli tiga Jadi tuh sisa dua, eh Sisa satu, jadi udah aku masukin aja Terus masih ada putren dan wortel Yaudah aku campur-campurin aja Nah lanjut ini Aku masukin pokcoynya ya Kalo ngeliat dari sini tuh kayaknya seger Cantik banget ya warnanya, tapi rasanya Juga enak sih, lumayan Oke udah mateng Ini dia Ini adalah menu kami sore ini Terus lanjut ya Aku tuh tadi masak ini Masak tahu telur Cuman aku lupa Record Sebenernya tuh aku record ya Cuman tuh Kameranya tuh kebawahan Jadi setengah gitu pusing aku ngeliatnya Jadi akhirnya aku cut aja videonya Jadi nanti Tiba-tiba udah mateng aja Tahu telurnya Nah lanjut ya Ini aku mau bikin Es Cincau gitu lah Pokoknya Tapi Kalo biasanya tuh Aku bikin es cincau itu Pake milk tea gitu ya Teh sama SKM Terus cincaunya Aku parut Dan Kali ini tuh Karena aku punya milo Jadi Aku masukin milo aja Terus tadi aku mampir ke Toko kue gitu Aku beli susu evaporasi Buat Temennya Jadi ini tuh Aku masukin milo Terus aku kasih fiber cream Kalo aku ngeliat di Resep-resep itu sih Sebenernya dia pake susu UHT gitu ya Pake full cream gitu Cuman aku punyanya fiber cream Yaudah deh aku kasih Fiber cream juga Terus ini aku masukin SKM Aku masukinnya semuanya kira-kira ya Temen-temen Karena kebetulan aku juga lagi gak puasa Jadi ini tuh buat suami aja kan Maksudnya Yang bukanya buat suami aku sendiri yang buka Jadi aku tuh bisa nyicip Jadi pas aku bikin ini Setelah itu aku cicip Dan rasanya ya lumayan lah ya Kayak Creamy-creamy gitu kan Mungkin karena Pake susu evaporasi Terus pake Apa namanya tuh Fiber cream ya Terus aku kasih milo Terus sama Apa lagi tadi SKM ya Terus udah Gak aku tambahin air Karena nanti tuh Bakal aku kasih es batu ya Temen-temen Nah ini dia Milonya aku masukin Ini tadi milo sama si Fiber creamnya ya Temen-temen Ini rasanya lumayan sih Creamy-creamy gitu Cuman Kalo menurut aku Tidak menghilangkan dahaga ya Tapi enak Kalo anak-anak tuh doyan Nah lanjut ya Ini aku masukin Cincaunya Sebenernya Parutan cincau aku tuh Kekecilan ya Aku tuh lupa Aku malah pake Parutan keju Jadi dia tuh halus banget Harusnya pake Parutan yang untuk Bakwan itu loh Biar Ada teksturnya ya Temen-temen Sudah jadi deh Nah ini dia Nah ini dia Tahu telur yang tadi Aku bilang ya Tuh Tuh Masih ada bekas Kualinya kan Oke Ini dia menu kami Hari ini Ini aja sih Tumis capcay Tahu telur Terus ini ada Itu tuh ayam ya Temen-temen Aku goreng tepung gitu Buat anak-anak Sama Es cincau milo Tadi Nah lanjut ya Ini aku mau cuci piring Ini gak banyak sih Cuman sisaan dari Abis masak tadi Oh iya Gimana nih kabarnya temen-temen Semoga semuanya pada sehat ya Dan gimana puasanya Semoga semuanya Lancar-lancar semuanya Ya pokoknya Hari ini aku masih belum puasa nih Temen-temen Mungkin insya Allah Besok aku udah bisa mulai puasa lagi Tapi aku Ini aku voice overnya Setelah sahur ya Setelah masakin suami aku Sahur Jadi aku walaupun gak puasa Tetep temenin suami dong Karena memang tadi Pas buka itu Gak ada lauk Lauknya tuh habis gitu loh Jadi aku harus masak deh Pas sahurnya Tadi aku mau masak Pas buka aja kan Biar suami aku tinggal makan Apa Pas Udah mateng gitu kan Pas udah mateng Dari bukaan gitu Cuman Karena aku tuh mau masuk Cuman tumis-tumisan doang Gitu Gak enak lah kan Pengennya yang fresh gitu Jadi akhirnya aku Bangun tadi Jam 3 Buat masakin suami aku Aku gak makan sih Karena aku belum Pengen ya Jadi Aku tadi masakin Suami aku Terus dia makan Aku sambil beberes Tipis gitu Oke lanjut ya Temen-temen Ini aku Bersih-bersihin meja kompor Setelah masak tadi ya Video ini Sebentar ya temen-temen Cuman aku sampe Nyapunya pudapur doang Terus nanti Udah kelar Aku gak beres-beres depan Karena kemarin itu Pas aku mau beres-beres depan Pas lagi nge-record gitu Terus ada tamu Jadi akhirnya gak jadi deh Aku nge-recordnya Dan Aku cepet-cepet aja ya Nyapunya-nyapunya Biar Karena gak enak kan Ada tamu Terus akhirnya Yaudah gak jadi aku record Jadi aku nge-recordnya Cuman sampe dapur aja Temen-temen Nah ini aku mau Pulang-pulangin tas Jadi itu tuh tadi Tas anak-anak aku Yang untuk mereka ke daycare ya Jadi isinya tuh kayak Baju ganti Handuk Terus Susu-susu Dan bekal-bekal mereka Nah lanjut ini Aku mau lipat Si Karpetnya Dan itu tadi aku Sapu-sapu sedikit ya Karpetnya Tuh Itu tadi ada suami aku Tuh sebenernya Ruang tamu aku tuh Berantakan banget ya Tadi Tapi cuman pas Kebetulan ada tamu tadi Aku tuh udah kelar gitu Mengut-mengutin yang di lantai Cuman tinggal nyapu-nyapu Dikit doang Makanya aku tadi langsung Gercep Nggak aku record lagi Oke deh teman-teman Nah ini lanjut ya Aku mau sapu Oh iya Itu hardeng dapur Aku udah dipasang dong Sama suami aku Cuman Itu tuh kurang rapi ya Karena dia Nggak dari ujung ke ujung gitu Jadi dia kayak ada Selah di tengah-tengahnya gitu Makanya dia kurang rapi Itu aku Tutup-tutupin aja Tuh aku paksain Nih kalah nih lagi mondar-mandit Oke deh teman-teman Sampai disini dulu ya Videonya Semoga menghibur Dan diambil semua yang bermanfaatnya Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Selamat menikmati